Intro Di game yang kelima Bakal menentukan siapa yang akan menjadi juara dari MPL Tentunya masih dipadu oleh Cornet Emas Yes, benar sekali Game terakhir Di Grand Finale Dan ini fun fact, baru saja satu kali kita melihat tim yang lolos dari lower bracket menjuara MPL Indonesia Yaitu pada season 1, NXL melawan EVOS Esports Apakah akan ada cerita lain ketika final yang ini selesai Grand Finale Grand Finale ini Benar banget Kita gak ada yang tau, kenapa? Karena kita lihat di sini Espera Ulda dari seorang lemon bakal benar-benar bisa menhancurkan seorang leg Tapi para pemain dari tim Aratu sepertinya Sin bakal lebih ke arah musical game Yes, benar sekali Dan seperti biasa Apa tuh? Sin Kayaknya spell pilihannya itu cuma Revision Enggak Dia tuh Dia tuh Tapi dia tau Dia tau Dia pede banget Dia pede banget Karena dia percaya kawannya Dia percaya backup dari LG Dia percaya backup dari Finn Dan dia percaya banget Di backline dia bakal dijaga Bisa-bisa Berbadan bajetnya Mulai mengganggu juga pergerakan Tetapi ini Sin akan berbahaya sih Kalau misalkan dia tercuri di arah latimah Walaupun hanya tercuri mungkin Dari Singlet ke launya Dari reksi Atau justru wild charge-nya Tapi Finn Nooo Baik sekali Dia berhasil mendapatkan bug merahnya Finn yang berkira-kira belakang juga Dan mungkin akan dikembangkan oleh Isan Lumines The first blood-nya justru malah didapatkan oleh seorang Sim Yes, bener banget Tapi mereka kehilangan 2 orang Dan lihat maximum charge dari seorang Sim Dengan kali 10 ribunya Berhasil mendapatkan seorang Watt Bener sekali Di jarak yang sangat amat jauh Dengan terompok kecil ya, Sin Lihat maximum charge-nya Di pop-up lagi Hanya untuk mendapatkan NMG-nya saja Batu bersikap minion di arah tengah Tidak ada cover oleh support-supportnya LG Yang memakai Highless Bersama dengan Rack Masih bisa terkabur dia Masih penuh juga untuk stack-nya Dan memilih untuk pulang lagi Ke arah, please Tapi kali ini Kalau bisa dibilang Kalau misalnya Sin punya Glowing War, Holy Crystal Atau Saingin Cloud kali ini Bakal dikuraikan Seorang Fitpin Masih bisa survive Karena bad impact-nya Hanya terkena satu kali Tapi kalau Sin Udah punya item-item itu Rack bakal bocor banget Rack sebagai Garis depan Kugus depan Pertahanan dari Evil Legends Di pro-line Bakal lagi Dan second cloud Terkena lagi Dari Finet Ini terluka 50-50 detik di depan Ini menjadi Bebahaya juga Sedangkan Dari Esmeralda Dari Lemon Mungkin akan Teratas Kita pilih Di arah Bottom lane Ini akan Terjadi early game Yang juga buruk juga Untuk one Yang sudah Terpik off Selama dua kali Untuk early game Yang terjadi Terpik off Terpik off Ini bakal Ini Karena Kimmy cepet Banget Untuk melakukan Keliring Ingen Bajan masih Di arah Atas Dan Lihat Lemon Di Yang out position di arah bus lagi ya dan yang menjadi tarot juga mungkin ya mungkin untuk tim dan lagi dan lagi ya tadi kalau masalah anak juga dapet dikit-dikit ya nih yang cloud yang juga selalu diatur sama mereka lihat ada peluang juga tapi lihat di cara-tengahnya lagi-lagi fit episode eronya konek episode trepe juga dan langsung ada soliter dilah begitu aja dan lihat episode ero yang kedua bahkan lemonnya fokus karawan juga flikir karena belakang wananya sekarang juga bahkan ini menjadi malah petaka untuk tim e-force legend tapi triple killnya didapatkan disekir oleh seorang fit lihat di sini fit berhasil dapatkan triple kill selena sekali dilepas lele nya langsung berkembang biang bener-bener berada dimana saja sampai membuat e-force legends gak bisa bergerak Oh lihat panas banget energi transformasinya dari seorang cimi dan bener-bener membuat bajan harus balik begitu aja dan bahkan ini mulai digerogoti pelan-pelan juga turek di arah atasnya sudah mulai tumbang juga oleh seorang lemon di arah tengahnya juga sedikit lagi bisa ditumbangkan sama tim dari hoshi Oh wadid ada flikir kamu harus berhati roh kursa didapatkan juga bajannya lihat dibakar pelan-pelan bahaya tapi masih ada lumini oleh mo disana dapetin was juga tapi masih mencoba untuk mendapatkan wadah sekarang dia wadah masih bisa survive tapi raja remas ya tapi serangan itu aja menggunakan kluir pp untuk mendapatkan turek di arah pintar iya sang main cloudnya tidak berhasil untuk memukul mundur mengambil tipeknya bahaya terkenang karam nyanyian bisa dibilang ya yes terbada di arah batu menenai juga sudah mulai hancur pelan-pelan e-post legend turan pertama yang sudah mulai ilas sedangkan dari arar kihoshi masih untuk berdiri tegak di sana semua turan pertamanya dan ini benar-benar religi emang enak banget untuk tim arar kihoshi 16.000 didapatkan dengan cukup cepat oleh tim arar kihoshi jenis wan ini bakal banyak banget untuk para tanker yang berada di depan dari tim e-post legend apalagi ini kali ini benar-benar mengganggu pergerakan dan para pemain tim e-post bakal coba menjaga seorang wan gak bakal dilempatin seorang diri wan kali ini bakal dapetin blue buffnya sepertinya yes bener banget dan bahkan kita lihat juga dari syaretan rollnya tapi bajannya bener-bener gak bisa agresif seperti di game-game sebelumnya karena dia gavies bener banget gampang banget dibonyokin dirontokin nih gampang banget dia baru maju dikit sebentar ya sekarang tapi lihat di sini oke wan yang terlihat juga sudah ada flicker dalam 5 detik lagi didapatkan sehingga bab birunya tidak tampaknya dan sebagainya juga sekarang mencoba untuk bertahan di arah tengahnya masih bisa untuk mundur lagi itu calon real miss dan bahkan tidak ada follow up juga dari arah seven nih masih mencoba untuk menunggu tidak mau ejector dan maju ke arah tuh red kedua bener banget tapi lihat kali ini wan masih coba untuk berusaha di arah toplan infansi habis-habisan red buffnya gak dikasih sama sekali lemon bener-bener memegang berkendali di arah toplan dan terhasil diamankan oleh seorang scene dengan retribution nih lihat bonyok dari seorang bajet dengan langsung di spray down aja habis bajet dan dengan wajahnya kali ini oh oh bahaya sekali ini pelan-pelan di evil udah mulai ke pressure dari segala arah walaupun tracknya masih mencoba untuk nge split boost masih ada lemon juga yang mungkin akan dibersihkan dengan tuda-tuda di arah atasnya turet dan duanya juga harus hilang rejer emas tujuh tambah tiga oh beda lemon level one sama scene beda 4 level sekarang tadi aku hitung dulu ini berbahaya nih ini bahaya kalau misalkan ini tinggal gimana caranya RRD Hoci tetap jaga temponya dan jangan sampai terlalu bernapsu track up track oh oh lemonnya dapat darah putih banyak track ingat Esmeralda adalah natural counter juga salah satunya untuk Hira Turenus dia masih bisa lompat masih ada ultimate juga dikejar sama seorang Kimi juga lihat dibakar di segala pelan-pelan sudah di pop-up ultimate yang dibakar dan masih ada seklet item dilihat dia sekarang bangat dan bakat langsung hilang dibakar oleh seorang Kimi pinnya sekarang tapi masih belum ada Densonatus yang dikeluarkan ternyata akhirnya masih selamat juga dan bakal bisa darah punya miss tidak terlalu siapapun dan makanya udah aku bilang kali ini seorang scene bakal bonyokin depannya nah apalagi kalau dia nanti bikin divin class bahwa itu depannya gak ada yang bisa itu bakal display down abis ditembak abis gak tau diterima atau enggak urusan belakang tapi urusan belakang di sini posisinya jauh banget dari post Legends memiliki hanya 17.000 net worth dari akumulasi sedangkan arah Kyoshi udah 26.000 ditambah lemon udah punya Holy Crystal bayangkan Holy Crystal dan sekarang sepertinya Helmon bakal punya bangun dan ini itemnya dari OneHead belum dapetin Blade of Despair dan hanya mendapatkan gue 3.400 sedangkan scene ya levelnya jauh banget tapi kali ini OneHead bakal diambil lagi lihat masih ada Flicker Dead Sonata dan juga Benny Peng membantu di harapan template tapi tidak bisa berhasil berapakan apapun ini bener-bener bakal berbahaya banget tapi scene oh ternyata Kim oh enggak harusnya Lemon sih yang ngambil oh oh Blue Buffet juga didapat Lemon kan Lemon kan? oleh seorang Lemon deh Harusnya Lemon tapi kali ini kita lihat dimana EVOS untungnya masih punya seorang Cecilion untuk melakukan defense iya sebenernya tapi Rek bakal coba try hard banget untuk dapet itu Rek apapun yang terjadi bakal di polis tahun dan lihat di arah sana para pemain dari RRQ tembakan masih fungter tidak masih mengenai Luminar kalau kena Luminar terbakal banget kalau bisa di pick up dan bakal menjadi straight source dari kita dan ini ya ini kuncinya ada di Rek sekarang bikin RRQ Hoshinya itu ke distract lihat dia mengganggu aja kerjaan dia hanya memberikan space untuk core-nya farming untuk buat-nya farming dapatnya Raiden itemnya walaupun dia juga harus berkorban ke dirinya tapi emang mau enggak mau memang itu caranya dia dia untungnya dia pakai Uranus kalau dia mungkin pakai Natalia atau Hero-Hero-Clean stuff lainnya itu bakal lebih cepet untuk melakukan clear minion dan juga untuk melakukan rotasi tapi karena ini dia harus menggunakan Uranus walaupun dia punya purify jadi kita terlalu lama untuk melakukan clear minion-nya ya segera banget lihat gajetnya empuk banget dirogotin dan ada perfect part pada penemuan ini RRQ Lemon adalah satu-satu yang bermain yang pernah bermain El Clasico Grand Vinal yang beli di inisiasi sepuluh satu-satunya, ya sebenernya banget RRQ tuturuh, lagi di sup ayam jago, lihat di Gipang yang sudah di RRQ yang MDL terus juga Instinct di Gipang dan RRQ dan RRQ sudah mulai muncul selamat datang ke Pak Lord Dr. Hormat ini kali ini bisa dibilang game-nya agak pasif ya bener ini agak pasif ini game-nya ini bener-bener temponya tuh tempo aman tempo aman dari kedua belah tim walaupun RRQ sedang diunggulkan kali ini RRQ bener-bener mau menukuin Lord mereka mau coba push-nya tuh damai aman tentang disiplin kembali Granger mas Granger datangin di menit sepuluh bayangkan kita pasulitnya dia untuk farming bisa dibilang gak nafas kalau tulit mungkin masih bisa farming tapi untuk kali ini lihat ini scene-nya bakal coba untuk ngelakuin apa masih menguncat masih menguncat saja kenapa? karena dengan pokok Damian sampai Lordnya sampai dia bakal menjadi keuntungan banget untuk tim ARAQ untuk mendapatkan one sprint nah Lordnya biarkan jalan sendiri tuh jadi kesihatan ini mulai masuk pelan-pelan ini bergeraknya ini bergeraknya ini bergeraknya bakal coba diponyokin kali ini para pemain dari tim EPOS lihat darahnya udah setengah semua Desonata dikeluarkan Balisarul ke arah belakang Resinya yang malah harus tumbang duluan oh my god Liakin himi tertarik dan di hadapan kemenangan sudah di depan mata untuk tim ARAQ bakal mereka bisa mengambil tatanya kembali wajarnya juga harus silang dia mencoba untuk pertahan lihat one dia hilang RAK-nya lihat oh my god berhasil kembali